Intro Halo, Assalamualaikum, Tabiakun Ketemu lagi dengan Ibu Anata Kali ini kita akan belajar biologi untuk SMA kelas 10 Yaitu di fase E pada pertemuan pertama Materi kita kali ini mengenai kenaik karagaman hayati Tepatnya untuk kenaik karagaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem Intro Ini adalah materi pertama pada kurikulum merdeka Mohon diperhatikan ya Ada pun tujuan pembelajarannya kali ini adalah Setelah kalian mempelajari ini Kalian dapat mengidentifikasi tingkatan kenaik karagaman hayati Dengan menyajikan laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar Kanek karagaman hayati adalah karunia Allah SWT yang diperuntukkan bagi kita sebagai makhluknya Untuk keberlangsungan hidup kita di muka bumi Maka sudah selayatnya kita sebagai makhluk yang beriman Untuk mensyukuri apa yang kami memberikan dengan turut menjaga lingkungan hidup di sekitar kita Manfaat kenaik karagaman hayati Pertama, keberadaan berbagai jenis makhluk hidup itu sangat mendukung daya hidup manusia Tanpa keberadaan organisme di sekitar, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan kehidupannya dengan layak Kedua, kenaik karagaman hayati itu memiliki manfaat ekologis Yaitu keberadaan setiap maluk hidup memiliki peran tersendiri dalam mempertahankan lingkungan di sekitarnya Sehingga jika ada ketidakseimbangan populasi organisme tertentu Akan lebih cepat memberikan solusi untuk mengatasinya Ketiga, melestarikan sumber daya air, udara, dan tanah Yang merupakan fondasi utama keberlangsungan hidup manusia Tumbuhan dan hewan yang hidup itu saling berinteraksi satu sama lain Dan saling memberikan manfaat satu sama lain Jika keberadaannya dipelihara, maka air, udara, dan tanah itu akan lestari untuk sama-sama kita pergunakan Sekarang coba sebutkan macam-macam buah mangga yang kamu ketahui Lihat pada gambar, adakah persamaan dan perbedaan di antara mangga-mangga ini? Keaneka ragaman tingkat gen atau genetik Keaneka ragaman tingkat gen itu terjadi karena adanya keaneka ragaman susunan gen Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu Contohnya seperti keaneka ragaman pada mangga-mangga ini Sekarang coba sebutkan jenis-jenis tanaman apa saja kah ini? Apakah kalian melihat ada persamaannya? Tanaman-tanaman ini merupakan contoh dari keaneka ragaman tingkat jenis atau tingkat spesies Keaneka ragaman tingkat individu atau tingkat spesies atau tingkat jenis Berbeda dengan keaneka ragaman tingkat genetik Keaneka ragaman tingkat individu atau spesies ini Itu menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme Lalu kenapa bisa terjadi keaneka ragaman tingkat individu atau spesies? Nah, keaneka ragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya Contoh dari keaneka ragaman individu atau spesies ini ada pada areka ceae atau palem-paleman Nah, kalau kita perhatikan secara serius, maka bentuk bisik tanaman ini mirip kan? Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda Pohon aren misalnya yang mempunyai nama latin arenga pinata Dan pinang yang memiliki nama latin areka katesu Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh Di Begunga mempunyai struktur yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai Demikian juga dengan pohon gurma yang segilas menyerupai pohon aren Namun tentu memiliki perbedaan Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari setiap spesiesnya Sekarang coba sebutkan ekosistem apa saja tah yang terdapat pada gambar Keanekaragaman tingkat ekosistem Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu Ada keanekaragaman tingkat ekosistem Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khas sendiri-sendiri Keanekaragaman tingkat ekosistem Menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini Ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik Serta komposisi jenis populasi organismenya Nah dari tiap-tiap ekosistem di atas Semuanya memiliki perbedaan baik jenis tanaman yang hidup di sana Hewan-hewan serta lingkungan yang saling mempengaruhinya Tugas individu Ini dikerjakan masing-masing ya Yang pertama Tuliskan minimal 5 contoh Keanekaragaman tingkat gen yang ada di daerahmu Kemudian yang kedua Tuliskan 3 contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yang ada di daerahmu Lalu nomor 3 Tuliskan contoh keanekaragaman tingkat ekosistem yang kamu ketahui Dan nomor 4 Tuliskan faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat ekosistem Keempat soal ini Bisa kalian kerjakan di kertas, di buku Dalam bentuk tulisan atau bentuk gambar atau bentuk infografis atau poster ini bebas Jadi kalian boleh berdiskusi dengan teman tapi tetap dikumpulkannya satu-satu ya Buat yang udah nyimak sebagai bukti Bantu like dan subscribe video ini Kemudian tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar Tugas dikumpulkan setidaknya satu minggu Paling lambat dua minggu setelah jam pelajaran hari ini Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan follow Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih